Intro Halo Cuy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kang Saman Oke guys, di video kali ini Saya akan meng-share sebuah mod boost ID lagi ya guys Oke, kali ini saya akan share mod boost ya Rilisan dari AMD Kerasan Ribbon yaitu Boostjet Bass 3 Plus ya Dengan varian yang saya download yaitu Voyager dengan full aksesoris ya Dan mod ini menggunakan sasis Mercedes ya Ini Mercedesnya apa? Kurang jelas tipenya ya guys Nanti kita langsung cek aja ke reviewnya Baik, sebelum lanjut Buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu ya guys Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tau update video terbaru dari channel Kang Saman Oke, bila sudah langsung aja kita menuju ke reviewnya Baik, ini saya di Kota Bangkalan Dan ini penampakan dari luarnya ya guys Boost modnya ya Menggunakan Livery Sudiro Tunggajaya Elcusa White Oke, langsung aja kita lihat dari depannya Ini ya varian yang saya download yaitu full aksesoris Jadi banyak aksesoris-barisnya Karena ini remote ini rilis banyak versinya Banyak tipenya Ada yang tipe ring, tipe dop ya Seperti ini Dan ada yang polos juga ada Dan untuk selendangnya Ini bagian ini ada yang selendang biasa itu ZB3 juga ada Dan untuk bagian voyager seperti ini Ya ada guys Soalnya mantul Mode ini free langsung aja kalian download Link downloadnya ada di deskripsi video Oke, langsung kita lihat dari depan Dan ini full aksesoris juga menggunakan item-item JDM Oke, langsung aja kita ke bagian pinggir Nah, seperti ini ya guys Pokoknya ZB3 itu Kayak gini Kita lanjut ke belakang Nah, ini seperti ini penampakan belakangnya Menggunakan Livery Sudiro Tunggajaya Dan ini kayaknya full Ya guys Full Full stroke Kalian bisa lihat Ini kalau malam ya kelihatan ya guys Nah, kalian kelihatan ya Ini ya guys Ini hashratnya saya nyalakan ya Full light LED-nya juga menyala Bareng ratingnya Dan pasti di bagian tengah ini Di bawah tulisan non-economy ini Pasti juga nyala Kalau dinyalakan lampu utama depannya Oke, langsung aja kita masuk ke dalam bus-nya Ke dalam kabin Kita lihat animasi-animasi Biasanya mode baru dengan animasi terbaru Mantul, mantul Oke, cuy Langsung masuk aja Kita masuk ke dalam bus-nya Sip Sip Oke, langsung aja kita cek Untuk animasi yang pertama ya guys Nah, untuk animasi yang pertama itu Membuka pintu bagian sopir Jadi misalnya Kalau sekiranya Kalian keluar ya Sopirnya sekarang kan bisa keluar Kalau keluar ya Ibaratkan pintunya terbuka gitu Ibaratnya pintu terbuka Sopirnya keluar gitu Mantul, mantul-mantul ya guys Ini menampakannya Oke, lanjut animasi yang kedua Oke Oke, seleru guys Seleru animasi yang kedua Nah Animasi yang kedua itu Membuka bagian bagasi Dan ini Bagasinya itu Teksturnya dibuat seperti Tembaga-tembaga gitu Apa ya Haranin ini Seng Ini Ini Pokoknya teksturnya seperti ini ya guys Nah, kalian kelihatan kan Oke Seperti itu Lanjut animasi yang ketiga Saya nyalakan aja animasinya semua ya guys Nah Animasi yang ketiga Membuka bagian Ini Cup mesin belakang Dan ini Teksturnya juga 3D ya Ini maksudnya 3D Jadi Bukan gambar Bukan Cuma apa itu Bukan ya Pokoknya Ini 3D Jadi bisa menonjol-menonjol kelihatan Tapi sayangnya ini Belum bisa berputar ya guys Tiba apa-apa Sudah keren Sudah mantul Pokoknya Amdekrashenrebon Kalian bisa subscribe channel youtube-nya Di sana banyak mode-mode mantul Oke lanjut Kita Masuk ke dalam kabin Kalian pasti akan melihat Tampak penampakan yang sangat baru Tampak baru Dan penampakan Oke Kalau lain-lain guys Langsung aja kita ke dalam kabin Dan Nah Ini guys Nah Ini kabin dalamnya ya guys Sangat detail Oke ya Sangat detail Dan ini juga dibalut dengan tekstur krum ya Biasanya tuh Krum-krum ini ditempatkan di Mobil yang modifikasi Atau motor modifikasi Tapi ini ditempatkan di dalam kabin Di dalam tas Di Teksturnya di dalam Apa ini namanya guys Dashboard Nah Dashboard ini full krum 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 atau Krum ya guys Krum ya Oke Seperti ini Ini menggunakan sasis Mercedes ya Dan terlihat nampak jelas Di bagian kaca yang atas Ini guys Yang doble jelas Ini yang atas Ini juga ada lampu strobonya Baik kita cek untuk strobonya Bagaimana nyalanya Dan warnanya apa Kita nyalakan lampu utama Nah Langsung Bagian kabinnya Langsung nyalakan guys Wess Wantul lah Imojnya guys Sangat josh Langsung download aja Mod gratis ya guys Mod free Mod free Oke Langsung kita cek keluar Kita lihat bagian strobonya luar ya guys Oke Nah Ya guys Kelihatan Nah itu kelihatan kan Strobonya di atas Itu guys Kelihatan dari dalam tadi Dari luar Ketutupan topi Nah di bagian depan ini Juga ada Wess Di sini ada Plank tulisan Sudiro Tunggak Jaya Oke kita ke belakang Cek bagian strobow Wess Di dalam Ininya Bagasinya Juga ada Lighting-lighting Blue-blue Biru Wess Ya pokoknya mantul Lumatnya guys Sangat detail Dan akurat Kita ke belakang Di bagian ini Juga ada lampunya Bagian mesin Nah ini strobow Bagian belakang Wess Warnanya Rainbow Yaitu Pelangi Atau warna-warni Semua warna Ada Dan Pokoknya mantul Langsung kita Cek ke dalam lagi Atau Mungkin mau cek Bagian kursi ya guys Oke kita masuk ke dalam dulu Kita ubah kamera Untuk screenshot Dan kita masuk ke dalam Kabin Apakah bisa Wess Bisa guys Nah Ini ya guys Untuk kursi-kursi seatnya Warna coklat Dan Wess Mantul Bagian atap-atapnya Juga berwarna Sepertinya mantul Oke guys Oke tadi Saya belum melihat Bagian kabin Dengan detail Dan ini ya Oh ternyata Ada kamera Ada kamera Ada map Langsung download Lanjut Kita akan Review Cek sound Dan Speed Langsung aja Kita Nyalakan mesin Kita matikan semua Dan kita Gas Tarikannya itu Tarikannya guys Oke 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 Bentar bentar Ini saya mundur aja Nah ini tarikannya Cukup enteng Dan untuk bagian Speedometer ini Kelihatan ya Dia bergerak Dan berfungsi Nah Itu bagian RPM Dan untuk speednya Kilometernya juga bergerak Wess Suspensinya empuk ya guys Ya Pasti juga air suspension Pasti Gak mungkin gak Bus-bus Sekarang itu Kebanyakan ya Air suspension Apalagi kalau Mercedes itu Sasisnya Bawaannya itu Banyak juga Sudah menggunakan Air suspension Jadinya Tentu Tentu Lalu gitu Oke langsung kita Gas aja Wess Ini Tarikannya lumayan enteng Dan sangat thrill Seperti Beast asli Bisa itu juga enteng Kayak gini Tiga sih langsung Jerantal Oke Kita putar balik Cari dalen yang Lurus aja Oke cuy Nah itu Oke langsung kita Cek sound Saya Kelaskan volumenya Kalian bisa dengarkan Dengan baik Baik Trafiknya Gainan Wess Trafiknya Dibuat Sepi aja Biar kita Bisa Loss Gitu Oke Ini suaranya Nah itu suaranya Ya guys Suaranya itu Saat perpindahan Plaster yang juga Sangat thrill Mantep Kita masuk ke dalam Kabin Bagaimana Nah Ini suaranya dalam Kabin Ya juga lumayan Un Tapi juga masih berisik Nampil pokoknya Ini modnya Sangat detal Dan mantep Langsung download Acah Mod 3 Ya guys Mod 3 Langsung download Acah Ini kamera belakang Ini juga berfungsi Nampil Oke Lanjut Untuk kita cek Volumenya Saya kerecilkan dulu Kita cek Untuk Transmisi Transmisi Pangatran Dan lainnya Dan Oke Nah Transmisinya Ada 6 Bus kayak gini Itu gak mungkin Kalau gak 6 Pasti ada 6 Oke Mantul Pokoknya modnya Langsung download Acah Mod 3 Dari MD Crescent Ribbon Ini penampaknya Guys Benenggur Benantri Oke guys Mungkin Sekian dulu Untuk mereview Mod bus Jetbus 3 Dari MD Crescent Yang menggunakan Sasis Mercedes Band Terbaru Termantul Terdetail Pokoknya Mantul Buat kalian Mau download Langsung Download Acah Lintunya Ada di Deskripsi Video Ya guys Mod ini Free Langsung Digaskan Mantul Oke Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton